Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara, salam satu upis, salam sudor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia senapan angin ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman di video kali ini kita ada unit terbaru lagi yang kemarin kehabisan unitnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator krokodil mantap sekali ya teman-teman ini udah ready kembali, siap digas seolah teman-teman ya oke mantap sekali ini dia unitnya unit krokodil yang tampilan terbarunya lagi oke mantap sekali sebelum kita bahas tentang speknya kita simak dulu video tes akurasinya ya teman-teman soalnya ini baru jadi kita simak dulu video tes akurasinya dari unit senapan angin bocah predator krokodil berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara, salam satu upis, salam sudor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor oke berjumpa lagi dengan kami CVA Sodor kali ini kita akan mengetes akurasi unit senapan angin yang kemarin kehabisan sekarang udah ready kembali yaitu adalah unit senapan angin bocah predator krokodil mantap sekali ya teman-teman ini yang kemarin gak kebagian stoknya sekarang udah ready kembali untuk unitnya oke mantap sekali kita mau tes akurasinya kurang lebih ini jaraknya ada di 25 meter oke sekaligus kita ngetel teleskopnya mantap sekali oke banget ya teman-teman disimak baik-baik untuk video tes akurasinya biar teman-teman tahu akurasinya dimana dan juga ini pelurunya pakai apa oke untuk pelurunya teman-teman ini pelurunya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain oke mantap sekali ya teman-teman kita simak dulu video tes akurasinya biar teman-teman lihat oke nah kita cari titik yang kosong ya teman-teman mantap sekali oke nah itu ada di atasnya sedikit kita tambahin lagi apakah pelung nitik 1 lubang disitu oke nah di bawahnya oke teman-teman belum satu lubang disitu oke benar saja pelung satu lubang mantap sekali baru satu kali dua kali mantap belum satu lubang kelihatan ya teman-teman mantap banget tiga kali pelung satu lubang mantap banget empat kali pelung nitik satu lubang teman-teman lubangnya jadi besar sekali lima kali pelung nitik satu lubang kita tambahin lagi oke mantap sekali grouping tangan saya gerah tadi oke enam kali oke mantap sekali tangan saya gerah tadi oke tambahin lagi oke tujuh kali pelung nitik satu lubang oke mantap sekali ya teman-teman kalau jauh-jauh banget untuk pelurunya nah itu berarti ngaca ini ada yang grouping dikit tadi soalnya tangan saya gerah oke kita nyatakan lulus tes akurasinya oke ini dia unitnya unit senapan angin bocah predator krokodil oke mantap banget ini dia unitnya belum poper lipat ya teman-teman masih menggunakan poper CTR bisa maju dan mundur oke tadi tes akurasinya sampai sana oke kita nyatakan lulus tes akurasinya oke ini dia unit senapan angin bocah predator krokodil ini tadi mimisnya menggunakan mimis sirkules yang beratnya 13,6 gram oke kita langsung saja lanjut bahas tentang spek-speknya oke mantap sekali tadi tes akurasinya oke sekali dengan saya sendiri yang ngetes biasanya kalau saya ngetes memang agak grogi ya teman-teman mantap sekali tapi tadi sudah belum nitik satu lubang terus menerus oke mantap banget rahasianya ini pakai laras apa larasnya ini menggunakan laras tirek ya teman-teman mantap banget tirek itu setara hampir setara dengan yumeja mantap sekali ya teman-teman ini mantap banget larasnya kurang lebih panjangnya ini 60 cm jarak idealnya bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya oke mantap sekali ya teman-teman ini kemarin yang gak kebagian unit senapan krokodil sekarang udah ready kembali lumayan banyak ya teman-teman oke mantap banget dan untuk larasnya ini cocoknya pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 green oke mantap sekali ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm mantap sekali ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi tenang saja kalau kena area fatal untuk buruan big game buruan baby pasti akan tumbang ya teman-teman tenang saja pasti akan tumbang kalau kena area fatal kalau kalian hanya nembaknya di area badan kaki atau buntutnya ya gak bakal mati seperti itu ya teman-teman jadi misalkan kena area fatalnya area kepala mata atau area bagian intimnya pasti akan tumbang soalnya udah dibuktikan semuanya pada teman-teman yang sudah order di save as order meskipun kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal pasti akan tumbang seperti itu oke mantap sekali untuk perawatan larasnya teman-teman perawatan laras yang penting kalian jangan digontak-ganti untuk pelurunya kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules jangan diganti pakai yang berkuda atau pakai yang lain ya jangan ya teman-teman biar akurasinya tepat terus pakainya peluru yang kita rekomendasikan pakainya Hercules seperti itu oke mantap sekali dan perawatan kedua kalian bisa isi minyak sayur atau oli minyak sayur itu minyak goreng itu ya teman-teman diisi dari depan sini sampai belakang kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau dalemannya ada bekas-bekas peluru yang masih ada di dalam itu bisa keluar seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman dan untuk di luar laras ini juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya OD20 ya teman-teman mantap sekali di larasnya udah terlindungi aman ya teman-teman mantap sekali udah ada serobongnya di depan sini pun juga ada derat buat pemasangan perdam nah ini ada pemasangan manjil di sini alias penutup laras ya teman-teman nanti bisa kalian ganti dengan perdam ya kalau pengen suaranya senyap nanti ganti pakai perdam bisa dicopat manjilnya seperti itu ya teman-teman dipakain perdam perdamnya nanti kalian dapat bonus perdam OD38 perdam super senyap dari CVS Odor oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya nah ini tabungnya menggunakan tabung pocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman mantap sekali ini bagainya tabung pocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI mantap sekali untuk setelan paling irit nah itu pada tabung pocap ini bisa menghasilkan berapa kali tembak biasanya kalau setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman jumlah tembakannya bisa 100 kali lebih itu kalau setelan paling irit ya kalau setelan agak boros agak sedang atau menengah ke atas paling ya 50 kali 40 kali udah habis nah itu habisnya bukan sampai 0 ya teman-teman habisnya sampai 1500 atau 1000 PSI itu jangan ditembakkan lagi sampai 0 nah kalau udah angin di 1000 PSI atau 1500 PSI nah itu jangan ditembakkan lagi kalian isi lagi unitnya sampai aman anginnya itu ada di 2700-2800 PSI nah itu perawatan tabungnya jangan sampai 0 jangan sampai habis dan juga isinya jangan sampai berlebihan minimal memang aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk melihat kapasitas tersebut nah ini udah ada manometernya diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya oke untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya kalau sampai berlebihan nah itu berbahayanya itu buat seal yang ada di dalam sini ya teman-teman kalau seal untuk seal itu yang menahan angin ya dan seal itu terbuat dari karet kalau dia tidak kuat menahan anginnya dia akan terjadi robekan dan mengakibatkan kebocoran seperti itu ya teman-teman jadi diamannya saja untuk ngisinya 2700-2800 PSI oke mantep sekali nah untuk chambernya teman-teman ini chambernya udah menggunakan chamber monolet dari bahan dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih dalemen baja atau dural oke mantep sekali ya teman-teman ini untuk unitnya udah pake chamber monolet dari bahan dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih dalemen baja atau dural untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever bisa pake magajin dan juga bisa pake seal suit nanti kalian juga dapet bonus magajin magajinnya bonusnya yang biasa ya teman-teman bukan magajin yang CNC oke untuk cancel kokang ini bisa dipasang di kanan dan juga bisa dipasang di sebelah kiri pun juga bisa oke mantep sekali ya teman-teman ini ini disenapan ini semi-sensi yang bentuknya wah lumayan ganteng ya teman-teman buat kemana-mana ini cocok sekali buat anak muda ini oke banget ya teman-teman soalnya bentuknya udah mantep banget dan juga ini ganteng sekali oke mantep sekali untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger nya juga oke mantep sekali ya teman-teman kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantep sekali untuk popornya ini belum popor lipat ya teman-teman ini popornya masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur oke teman-teman untuk setelan powernya ini udah ada di luar sini ya teman-teman kalau pengen suaranya dan juga powernya nambah dan juga akurasinya pengen jauh diputer saja ke sebelah kanan sini oke mantep sekali ya teman-teman kalau untuk pengen agak irit diputer saja ke sebelah kiri sini oke mantep sekali untuk hand gripnya ini udah menggunakan hand grip ori karet di bawah sini oke mantep sekali oke untuk pemasangan bipod ya teman-teman pemasangan bipod ada di bawah sini ya ini udah ada rail untuk pemasangan bipod juga di bawah sini ya teman-teman untuk pegangannya juga ini bisa dimaju-mundurkan ini ada kunci L-nya di sebelah sini oke mantep sekali jadi bipod bisa dipasang agak di belakang sini bisa juga dipasang di depan sini jadi tidak usah perlu tambahan rail bipod lagi jadi di bawah sini udah disediakan rail buat pemasangan bipodnya oke mantep sekali ya teman-teman untuk rail teleskop di atas ini juga bisa untuk rail teleskop ini rail teleskop yang OD11 buat teleskop yang biasa ya teman-teman tidak yang pikat ini kalau pengen yang pikat ini ada di bawah sini nah ini bisa dicopot bisa dipasang buat rail yang pikat ini di bawah sini ya kalau ini terlalu tinggi nah bisa dicopot bisa dipasang di bawah sini menggunakan rail pikat ini oke mantep sekali jadi yang atas ini buat semua teleskop bisa masuk kecuali yang pikat ini kalau yang di bawah sini buat khusus yang rail pikat ini biasanya OD22 oke mantep sekali seperti itu itu dia sedikit cepek dari unit senapan angin bocap predator krokodil yang pembuatannya udah semi-sensi tabungnya pakai tabung bocap tabung 500cc larasnya menggunakan laras tirek yang setara dengan hyum aja mantep sekali ya teman-teman jadi cara idealnya bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya oke mantep sekali dan untuk harganya ya teman-teman kalau pengen beli senapannya aja ini harganya 3.600.000 rupiah saja itu harga senapannya aja bonusnya yang meliputi ada bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magajin perdam sama STKS nah itu harga 3.600.000 rupiah kalau pengen paket promo full set nah ini untuk harganya kita banderol di harga 4.500.000 rupiah saja itu harga full set bonusnya meliputi ada bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magajin perdam sama STKS dan ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamo ukuran 39x40 ada free peluru satu kaleng yang cocok dan juga ada tambahnya lagi free kaos kamu dari CV Aesodor oke mantap sekali ya teman-teman ada banyak banget bonusnya harga tersebut belum sama ongkir semuanya ya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja harganya 3.600.000 rupiah kalau pengen paket promo full set harganya 4.500.000 rupiah saja oke mantap sekali ya teman-teman harga 4.500.000 kalian udah dapet full set dapet pompa dapet teleskop dapet peluru satu kaleng dapet juga kaos jadi tinggal pakai saja sampai sana oke untuk garansi garansi ini juga ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan garansi akurasi 2 minggu itu meliputi kalau ada terjadi hal ngaca di larasnya teman-teman itu garansinya 2 minggu kalau garansi tabung 2 bulan meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah itu garansinya 2 bulan ya teman-teman kalau hanya sekedar bocor di bagian tabungnya bagian larasnya ada bocor nah itu hal wajar di unit senapan angin bisa kita pandu dari sini nanti kita bawakan super pacar dangannya udah kita antisipasi juga ya teman-teman soalnya senapan angin ada yang seperti itu juga pengiriman apalagi kalau ke wilayah Kalimantan Sulawesi nah itu lumayan lama banget soalnya lewatnya daerah sama laut untuk unit senapan angin gak bisa lewat pesawat ya teman-teman jadi kita antisipasi kalau ada terjadi kebocoran soalnya di dalam packingan itu biasanya terkena panas nah itu panas banget jil yang ada di dalam sering keluar sering robek jadi biasanya sampai sana ada yang bocor dan itu udah kita antisipasi bawakan super pacar dangannya dari sini biar nanti kalian bisa ganti kita pandu dari sini juga biasanya juga dari valve-nya juga ada kebocoran kita juga antisipasi dibawakan super pacar dangannya oke mantep sekali itu dia penjelasan dari garansi dan juga dari sedikit speknya oke mantep sekali harganya udah jelas speknya udah jelas dan juga garansinya udah kita jelaskan juga oke kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian kalau ada info menarik di CVS outdoor gak ketinggalan oke mantep sekali kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rishi Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sular salam satu bis salam seder dari CVS outdoor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS outdoor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati